Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'atuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina man yahtillahu falamudillalah Wa man yudalilhu falahatialah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'antah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa asyadihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ya ayyuhalladhina amanuttaqulloha haqqatu qati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa'ina astagal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhtasatuhah Wa kulla muhtasatin bid'ah Wa kulla bid'atin jalalah Wa kulla jalalatin fin'ah Hadirin jamaah rohimani wa rohimakumullah Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin Sore ini Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali dalam rangka ibadah Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini Benar-benar diterima Allah subhanahu wa ta'ala Dan seluruh dosa kesalahan kita Benar-benar diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Rahmatullahu wa salamuhu Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan Bacinda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang ketiga kalinya Kajian sore ini kita lanjutkan Pembacaan kitab Tauhid Bab 9 Halaman 37 Kandungan bab yang ke delapan Permasalahan penting Dan inilah yang dimaksud Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamah memberitahu bahwa Permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel Tetkala mereka berkata kepada Musa Buatkanlah untuk kami Sesembahan Sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan Sesembahan Dia kandungan yang ke delapan Di memang Kaum Bani Israel Umatnya Nabi Allah Musa alaihi wa sallam Pernah Matur Menyang Nabi Allah Musa Oleh ngomong Allahu Akbar Innahas sunanu Kultum walladhi nafsi biatihi Kama kolaj banu Israel Lali Musa Jadi Seperti Ucapan Bani Israel Kepada Musa Bia ngomong Ija'al lana ilahan Ija'al Agawyo niro Musa Lana gaweki menyangkito Ilahan ing sesembahan Kama lahum Seperti halnya Kaum-kaum Sebelum Mereka Itu juga Mempunyai Sesembahan Sesembahan Akhirnya Allah firmankan Ka'ala inakum Kaumun tajahalun Ya Seperti itulah Kaum-kaum Yang bodoh Masih Seneng Dengan adanya Sesembahan Sesembahan Yang selain Allah Di samping Dia Sudah Menyembah Allah Ya itu Yang namanya Musrik Namanya Menyebutukan Allah Allah disembah Selain Allah juga Disembah Maka Dalam Bab ini Beliau Membuat Bab khusus Mereka Yang mengharapkan Berkah Kepada Pohon Batu Dan sejenisnya Jadi Mengharapkan Berkah Itu adalah Sebuah Bentuk Penyembahan Kepada Yang selain Allah Iya Maksudnya Maka Babnya Kemarin Sudah Kita baca Mereka Yang mengharapkan Berkah Ini Jadi Jadi kalau Mengharapkan Berkah Itu ya Seperti Apa Yang Allah Perintahkan Agar kita Mendapatkan Berkah Karena Berkah itu Hanya milih Allah Maka kita Agar Agar Mendapatkan Berkah Itu Seperti Apa Yang Allah Perintahkan Kepada Kita Untuk Mendapatkan Berkah Itu Iya Kalau Sampai Kita Meminta Keberkahan Kepada Yang Selain Allah Padahal Tidak Ada Petunjuk Ya Sama Ya Tempoh Hari Saat Kita Ingat Dengan Panjen Denganing Umar Bin Khotok Setelah Selesai Tawak Mau Mencium Kacar Aswat Umar Bin Khotok Kan Ngomong Wahai Batu Sungguh Aku Benar-benar Tahu Kalau Kamu Itu Batu Dan Aku Enggak Sudik Mencium Kamu Karena Kamu Adalah Batu Berhubung Aku Pernah Melihat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Persis Selesai Tawak Mencium Karena Karena Itulah Aku Jadi Mencium Kamu Jadi Mencium Kadar Aswat Itu Yakin Kalau Kadar Aswat Tidak Ada Berkah Nggak Ada Tapi Semata-mata Melaksanakan Sunnah Rasul Karena Mengikuti Sunnah Rasul Itu Sepuntan Mendapat Kecintaan Allah Allah Mencintai Siapapun Yang Mengikuti Rasul Satu Yang kedua Orang Yang sudah Mengikuti Sunnah Sunnah Rasul Seluruh Dosa Dan Kesalahan Diampuni Mengapa Seperti Itu Wallahu Ghafuru Rohim Sedangkan Allah Dat Yang Maha Pengampun Dan Dat Yang Maha Penyayang Ayo Dibuktikan Di dalam Surah Ali Imran Surah Ali Imran Ayatnya Yang Ketiga Puluh Satu Bunyi Ayatnya A'ulubillah Minas Syaitan Irrojim Kul Inkuntum Tuhibbun Allah Fattabi Uni Yuhbib Kumullahu Waya Ghafirlakum Dunubakum Wallahu Ghafuru Rohim Ini Jadi Kita Berusaha Selalu Mengikuti Nabi Ketemu Mau Dibaca 31 Kita Perhatikan Gantan Gantan Jika Kamu Benar-benar Mencintai Allah Ikutilah Aku Nisjaya Allah Mengasihi Dan Mengampuni Dosa-dosamu Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Nah Itu Lebih-lebih Detik Ini Kita Masih Berada Di Bulan Romandun Di Luar Romandun Saja Kalau Kita Mencontoh Sunnah-sunnah Rasul Maka Sepuntan Allah Mencintai Kita Dan Sekaligus Allah Mengampuni Seluruh Dosa Dan Kesalahan Kita Kadang-kadang Istighfar Kita Tidak Kepat Karena Kita Masih Dikuasai Dengan Hawa Nafsu Tapi Kalau Hawa Nafsunya Sudah Mulai Dikesampingkan Yang Dikedebankan Itibak Rasul Itu Perintah Allah Kalau Kamu Benar-benar Mencintai Allah Maka Ikutilah Aku Kalau Kalian Sudah Mengikuti Aku Yuhbib Kumullah Allah Akan Mencintai Kamu Semuanya Dan Allah Mengampuni Seluruh Dosa Dan Kesalahan Kamu Mengapa Seperti Itu Wallahu Wafurrohim Karena Allah Dan Yang Maha Pengampun Lagi Dan Maha Penyayang Itu Di luar Ramadan Lebih-lebih Di dalam Bulan Ramadan Ini Maka Mudah-mudahan Seperti Sore Ini Kita Ngaji Sengaja Kepingin Apa sih Sunah-sunah Rasul Yang Harus Kita Contoh Itu Banyak Ya Sunah-sunah Rasul Yang Harus Kita Contoh Setiap Kali Kita Copot Baju Itu Kan Ada Doa Dan Kita Pakai Baju Ada Doa Kita Keluar Rumah Ada Doa Ini Semuanya Dicontohkan Rasul Kita Naik Kendaraan Ada Doa Dan Ini Dicontohkan Rasul Kalau Berangkatnya Ke Masjid Maka Ada Doa Yang Sudah Rasul Contohkan Kepada Kita Allah Jadikan Hatiku Bercahaya Jadikan Mulutku Mulut yang Bercahaya Bercahaya Itu Di dalam Sarannya Diterangkan Hidayah Allah Jadi Hatinya Itu Ada Hidayah Allah Di Mulutnya Ada Hidayah Sehingga Kalau Akan Ngomong Ini Yang Kita Omongkan Yang Diridui Allah Tidak Yang Dilarang Allah Betul Karena Doanya Allah Ini Saat Melakukan Masjid Masjid Saya Agak Jauh Jalan Masjid Itu Karena Agak Jauh Jadi Semakin Jauh Doa Yang Kita Panjang Itu Semakin Panjang Maka Pernahkan Sahabat Yang Rumahnya Jauh Kepingin Buat Rumah Dekat Dengan Masjid Sama Rasul Malah Tidak Diperbolehkan Jangan Setiap Langkahmu Itu Ada Nilai Pahala Itu Melangkah Dibaringin Tidak Tidak Ya Allah, jadikan depan saya cahaya, Ya Allah, dan jadikan belakang saya bercahaya. Bawah saya bercahaya, Ya Allah, dan atas saya bercahaya. Jadi kita semua, apapun yang akan kita ucapkan, apapun yang akan kita lihat, apapun yang akan kita dengar, apapun yang akan kita lakukan, semuanya ini dibimbing dengan hidayah Allah. Masalahnya kadang-kadang menungsoiku perasaannya tak benar, tapi belum mencontoh Rasul. Menyenangkan mungkin ingat ya, dalam surah Abasa itu. Itu kan kayaknya nggak salah belas tulur Rasul, kayaknya benar semua, tapi ternyata Allah benar-benar apa istilahnya. meluruskan kebengkoan Rasul. debat, kayaknya kan tidak ada salahnya. Abasa wa tawala Muhammad, bermuka masam dan berpaling. naik cara Jawa terjemahnya simpel, melengos. Melengos itu di samping berpaling, juga bermuka masam. yang dipelengos itu sahabat Abdullah bin Umi Maktum, karena sahabat Abdullah bin Maktum datang mau menghadap Nabi ini bersamaan dengan tokoh gembong kafir kures. terus Nabi ini mungkin menghitungnya gimbong kafir kuresiki diskusi karu aku, kemudian dia sadar masuk Islam jelas pengaruhnya besar. akan mendukung dakwahku. Kan kayak nggak salah kan ya? Tapi teguran Allah kepada Rasul Muhammad itu keras sekali. Abasa wa tawala, anja'ahul akma, wa mayudari, kala'allahu ya zagah. Sampai seperti itu. Teguran Allah kepada Rasul s.a.w. perasaanku kayak Rasul nggak salah. Karena sahabat Abdullah bin Maktum itu bolo mendino bolo jamaah ngaji, jamaah sholat mendino bareng, mendino campur, akidahnya sudah kokoh, kalau dikira doang kongkong kan nggak masalah. Yang penting mumpung ada kesempatan gembong kafir kures, minimal tokoh masyarakat itu sadar menjadi muslim, akan menyokong dakwah Islam yang besar. Tapi ternyata ditegur. Tegurannya keras sekali. Dalam surah Abasa itu ayat 1 sampai hampir selesai, itu terus teguran kepada Rasul s.a.w. mengadai wassalam. Padahal perasaan saya kayak nggak salah gitu. Tapi ternyata tegurannya keras. Sama mungkin Panjenengan masih ingat, bukan sholat rareh ya, tapi sholat isaq. Saat Rasul mau masuk masjid, ternyata sahabat yang datang itu masih sedikit sekali. Kemudian Rasul tinggalkan masjid itu, Rasul pulang, gak situl sholat isaq. Terus tengah malam datang lagi ke masjid. Mu'ad bin Jabali masih duduk di sob pertama seperti tadi. Nanya Allah Rasul, loh, kenapa ini kok saya deneng ini? Ya Rasul, dalam kepingin jamaah sholat, kalian deneng. Jamaah sholat itu dah. Karena Mu'ad bin Jabali itu seorang wah biasa ya. Sampai saat istri Rasul Aisyah ditanya, wahai Aisyah, seperti apakah sunnah-sunnah Rasul itu? Aisyah itu langsung nunjuk, lihat toh Mu'ad bin Jabal. Orang itu, semuanya, perilakunya itu, dicocokkan, disesuaikan, dengan sunnah-sunnah Rasul. Nah, setelah selesai jamaah dengan Nabi di Masjid Nabali, Mu'ad bin Jabal pulang kampung. Mungkin rumahnya seperti saya, mengandangan. Poto'atuh. Nampak rumah, ternyata jamaahnya, di potok kandangan itu masih nunggu. di jamaahnya kampungnya Mu'ad bin Jabal ya, malam. Masih nunggu untuk dipimpin sholat isa oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal orang alim, orang soli, kulina, sholat itu, yang mau cacau surat, mili sing rodok-dawo. Semua cacau surat al-bakoro, sholat isa, bengi. Akhirnya salah seorang jamaah ini, mufarokoh melepaskan diri sholat Dewi jadi disalib Mu'ad bin Jabal saat selesai orang tersebut itu ditegur keras munafek kamu jamaah gurum hari kok jawaban laki-laki enggak aku besok akan swan menghadap Nabi kronologis jamaah selat isya ini akan saya sampaikan kepada Nabi pada ceng laporan itu biasa-biasa saja Mu'ad bin Jabal orang alim orang soli sahabat Nabi sahabat agung sahabat mullah pernah diutus sama Nabi untuk masuk ke negeri lain mendakwahkan Islam dan sukses tegurannya Rasul setelah dapat laporan Mu'ad bin Jabal dipanggil Mu'ad bin Jabal datang di hadapan Rasul dalam keadaan gemetaran dan Rasul bersabda benar Mu'ad kamu tadi malam menjadi imam suratnya Pau Kwanjang sampai orang ini mufarokoh kemudian salam terima kasih Mu'ad bin Jabal mengiakan tegurannya Pak tiga kali kalimah ini berat sekali Mu'ad Mu'ad adakah kamu membuat fitnah adakah kamu menjadi pengfitnah tiga kali di ucapkan sama Rasul terima kasih terima kasih maka sholat suratnya doa jamaatnya tidak mampu baru nasekatnya Mu'ad kalau jadi imam lihatlah makmumi ada yang sepuh 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 ada yang punya kepentingan ini itu ada ibu-ibu yang harus menjaga cucunya di rumah maka sholatmu mu'at kalau jadi imam suratnya pendek-pendek saja yang penting ada tumuk ninahnya sengkonyol itu suratnya pendek-pendek, gak tumuk ninah disini sengkonyol ini, jangan dia tumuk ninah tetap harus akan tetapi mu'at kalau kamu sholat sendirian sholat sunnah, terserah kamu satu khatam sekali sholat sekali sholat khatam al-qur'an terserah ini kan mungkin karena mu'at bin jabal kan nuturi wong jenina sholatiku gak tabur seperti itu kan tapi ternyata mu'at malah disalahkan sama dengan rosul saat kepingin diskusi dengan tokoh kafir kures itu harapannya kalau sudah menjadi islam menjadi penyokong dakwah yang luar biasa ternyata disalahkan insya Allah disini tentang ngalap berkah ya jadi babnya mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya kadang-kadang kadang-kadang kuburaning korowali kuburaning danyang sing bau rekso diso wano salam kutawa dukuh tukum dukuh kadang-kadang tidak ada makamnya itu hanya petilasan tapi kesitu mengharapkan keberkahan dari petilasan itu semuanya ini adalah bentuk kemusrikan bisa dipahami ya monggo dilanjut kandungan yang ke sembilan sembilan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk diantara pengertian la ilaha ilawah yang sebenarnya dan ini belum dimengerti dan dipahami oleh mereka yang baru masuk islam di semasuk islam itu ya mungkin seperti kita dulu yang usianya 60 ke atas ini islamnya rodo terkontaminasi karugolongan ngunung-ngunuh ikukan iya memang nenek moyang kita dulu ya ya seperti itu pasti anak cucu itu kecondongan kepada tradisi adat iadat dan budaya nenek moyang itu kuat sekali iya makanya sembilan ini dijelaskan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk diantara pengertian la ilaha ilallah itu tadi ya mengharapkan berkah kepada sesuatu apapun baik manusia bahkan malaikat sekalipun atau iblis atau jin atau setan atau kepunden tadi ini bentuk penjagaan kemurnian kalimah la ilaha ilallah ini memang harus kita jaga jangan sampai perasaan kita masih islam padahal la ilaha ilallah sudah batal itu jangan ya jangan itu sembilan itu harus kita jaga kemurnian la ilaha ilallah sepuluh monggo sebut rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk suatu masalah kalau biasa biasa saja tidak ada masalah hatnya kurang masalah hat jangan jangan mudah menggunakan sumpah masalahnya kan ada dendoni tolong sumpah kemudian tidak melaksanakannya itu diantaranya harus menyembeleh kambing jadi tidak gampang jadi apa yang kita ucapkan ucapkan dengan menggunakan kalimah sumpah itu harus sesuatu yang sangat penting sangat bermanfaat sangat masalah 11 11 bahwa sirik ada yang akbar dan ada pula yang aswar karena mereka tidak menjadi murtah dengan permintaan mereka iya bisa dipahami sirik itu terbagi dua ada sirik akbar dan ada sirik aswar ini penting ya kadang-kadang kita belum tahu disini sudah kita bahas berkali-kali sirik akbar dan sirik aswar sirik akbar ini langsung habis seluruh amalan ibadah sepanjang hidupnya beribadah kepada Allah hangus terbakar dengan sirik akbar kalau sirik kecil ini menghanguskan amalan yang tidak ikhlas karena Allah itu namanya sirik aswar aku berangkat mengenai masjid tujuanku aku berharap pahala menyang Allah tapi di sisi yang lain aku cedidilok kalau tonggoku ini aku ini namanya sirik aswar mau cokoran ini tidak tidak sepeker tidak 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 sepeker tujuannya lalu siji ikhlas ibadah hanya karena Allah tapi yang nama lalu jene wong wong ngerti kerungu ini aku ini moco kur'an itu sirik tapi siriknya aswar yang hangus dia baca kur'annya itu tidak ada nilai pahala apa-apa tapi sirik akbar langsung set hilang semuanya gimana itu perbedaan sirik aswar dan sirik akbar kalau sirik aswar menghanguskan amalan ibadah yang sedang diamalkan itu saja tapi kalau akbar menghanguskan seluruh amalan ibadah ya bahwa sirik yang akbar dan ada pula yang aswar karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu itu tidak jadi murtad karena tidak tahu Musa tolong Musa buatkanlah aku sesembahan biar mereka orang-orang musik itu juga mempunyai sesembahan sesembahan yang selain Allah gurung sampai ngelakoni ya gak sirik karena kebodohan dia lenewis dilakoni ya sirik dan siriknya tidak sirik aswar siriknya sirik akbar gimana bisa dipahami lanjut dua dua belas kata-kata Abu Al-Laisy sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari ketafiran masuk islam menunjukkan bahwa para sahabat selain mereka mengerti bahwa kekuatan mereka termasuk sirik iya tapi karena masih baru masuk islam jadi kebiasaan kebiasaan lama itu masih terbawa di dalam dirinya contoh sederhana saja aku saat belajar kepingin sholat contoh ke Rasul kulinan ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina itu sudah puluhan tahun tak amalkan setelah kita kenal dengan sunnah sayyidina kerta ilahi waya sholat kadang-kadang pengakatut awal-awal itu awal-awal belajar sunnah itu ngilangi sayyidina ngapalnya ngilangi 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 iya jadi masih terkontaminasi dengan amalan-amalan sebelumnya tapi kalau memang itu tadi kebablasan ada sayyidina Muhammad sayyidina Ibrahim kan enggak tapi kalau disengaja kan beda akhirnya nyari contohnya dari dari mana sholawat dalam sholat ada sayyidina itu satu misal karena kebiasaannya atau tradisi jadi mestinya yang harus ditradisikan ini ya sunnah-sunnah rasul ini yang dijadikan adat-istiadat kita ya sunnah-sunnah rasul ini yang dijadikan budaya oleh kita ya sunnah-sunnah rasul ini 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 mestinya harus ditradisikan harus diadatkan dan dibiasakan untuk diamalkan tapi ya itu tadi butuh perjuangan itu yang ke-12 yang ke-13 bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama berlainan dengan pendapat orang yang menyatakan nyam pakru ya gimana bahasanya rata angel ya bertakbir ketika merasa heran heran terhadap apa terhadap sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama atau sesuatu yang tidak patut untuk didengar dalam agama melainkan dengan pendapat orang yang menyatakannya makruh kanakah ya kalau bahasa indonesianya itu koyok gak jorok tapi perasaan orang jawa kadang-kadang koyok jorok matamu corok indonesia kan tidak jorok kan tapi tidak jorok jawa muni matamu kan iya ya muniku awak di berusaha menghindar ucapan ucapan yang tidak patut untuk diucapkan atau tidak patut untuk didengarkan ya sama ya jawa timur ini kan ngomongannya jorok jorok itu kayak biasa tapi kalau jawa tengah jawa barat suang banget ya saya tahu itu saat keliling di Jogja itu kadang kadang sampai nembus satu bulan baru bisa pulang siang ceramah itu tiga kali malam itu juga tiga kali ya kesel terus kadang kadang saya mengucapkan kalimah halus perasaan saya tapi perasaan sungguh saru iya oh jadi betul sama dengan perasaan orang Arab dengan orang Jawa ini kan juga beda sekali kan kalau sudah demikian maka kita harus seperti apa coba dibuka surah al-ahzab ayat 21 Al-ahzab ayat 21 ayatnya sudah saya baca langsung terjemah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu solitola dan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan biar banyak menyebut Allah ayatnya jelas sekali di dalam kepribadian Rasul salallahu alaihi wasalam itu ada syari tauladan yang baik untuk apa syari tauladan yang baik itu kata Allah untuk orang-orang yang senantiasa berharap rahmat Allah orang yang masih mengharapkan rahmat Allah agar mendapatkan rahmat Allah maka senantiasa mengikuti uswah hasanah Rasul lebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini ini uswah hasanah Rasul karena uswah hasanah Rasul keteladanan yang baik dari Rasul salallahu alaihi wasalam itu lebih berpihak kepada orang-orang yang senantiasa berharap rahmat Allah yang kedua berharap kedatangan hari kiamat dengan jangan ngarep-ngarep mati atau panjang umur jadi orang yang benar-benar bisa meneladani keteladanan Rasul salallahu alaihi wasalam itu adalah orang yang berharap rahmat Allah dan berharap kedatangan hari kiamat mati di ngarep-ngarep rahmat ya ngarep-ngarep mati ini kayak bagi orang-orang yang bekalnya cukup kowendel ya ngarep-ngarep itu masalahnya nonggonin dunia itu mata uluhur bahkan istrimu anakmu kadang-kadang fitnah bagimu duniamu kadang-kadang itu fitnah bagimu jadi orang harapannya senantiasa mendapatkan rahmat Allah baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti itu sangat mengharapkan rahmat Allah wal yaumal akhir dan berharap kehadiran kematian kehadiran kiamat kiamat itu mati bareng-bareng dengan kiamat kubro nomeloro kiamat kubro itu mati diri-diri seorang diri mati itu kiamat bagi yang mati nah ini orang berharap kedatangannya hari kiamat wadah para Allah dan orang tersebut lesannya ini selalu basah untuk apa untuk berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdikir itu memang lesannya itu bergerak sehingga menjadi basah kadang-kadang kan dikita orang dikir tas baga wadih-kedi kropiok kropiok tapi cantumnya gak muni belas jeningin dari dikir sir tapi kita melihat ayatnya melihat hadisnya dikir itu lesannya bergerak berucap hatinya menghayati kalimah yang diucapkan itu tapi wadih-kir temenan ya wadih-dewi harus ingat itu ya dikir itu adalah pekerjaan lesan dan pekerjaan hati lesan hatinya mengatakan ya Allah ampunilah aku ya Allah itu ya itu tadi apa ya maksudnya dalam kepribadian Rasul itu ada uswah hasanah untuk siapa untuk orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan orang itu juga berharap kedatangannya kiamat terus apa yang terakhir banyak berpikir wadahkarallah akadir banyak ingat Allah lanjut 14 sekarang pintu menuju perbuatan syirik harus ditutup terus pintu ini modelnya kayak apa ya kok kudu ditutup coba perhatikan segala pintu menuju perbuatan syirik harus ditutup ya contohnya kadang-kadang sederhana ya arpenang kuburan terus hati ini condong untuk mendapatkan keberkahan dari penghuni kubur atau dari kuburan itu ini kan perbuatan syirik kayak gini harus dipintu rapat caranya nutup bagaimana cara nutup jelas sekali ziarah itu disabdakan rasul tudak kirul akhirota kamu yang berziarah ke kubur itu agar dirimu agar kalian ini gak petentang petenteng kenapa karena tudak kirul akhirota ingat mati itu ya itu hati gak ngalah berkah tapi ingat ini bimbingan langsung dari rasul terus kalau gak usah moco yasin gak usah karena kuburan bukan tempat baca itu tempat baca Al-Quran di majid seperti ini di rumah di kantor di gerdu apa kalau salam bahasanya gerdu itu kan tempat baca Al-Quran bukan tempat remi bukan tempat gaple bukan tapi itu sebenarnya tempat bisa digunakan untuk baca bukan kuburan karena Rasulullah sabda kan sinarilah berilah cahaya rumahmu dengan membaca Al-Quran kan tidak boleh menyinari kuburan kan seperti itu itu kalau tidak segera ditutup ya kalau kuburan ngalah berkah padahal belum kita temukan satu dalil pun kuburan itu bisa memberikan keberkahan yang bisa memberikan berkah itu hanya Allah maka pintu kesirikan itu harus kita tutup wah kalau kepenjara diperintahkan di dalam agama kalimahnya kan berziaralah kalian ke kuburan maka sesungguhnya ziarah kubur itu mampu mengingatkan kamu atas kematianmu koncega petentang petenteng gak kementus gak gemendul gak sumbung gak kemenyek gak kemayu bahasa ini dikita kan banyak itu ya iku nek santan gawe ziarah nang kubur terus kon betul-betul sesuai dengan program ziarah untuk ingat mati jadi tokoh kuburan itu yang pertama harus ingat mati ya Allah aku pun akan dikubur seperti ini tolonglah aku ya Allah bimbinglah aku dengan hidayahmu ya Allah bisa beramal lebih baik kan itu yang dituju kan itu yang dituju untuk ziarah kubur itu ya bukan ngalah berkah bukan saya belum menemukan satu dalil pun yang doib sekalipun yang kuburan ngalah berkah belum ketemu tapi jenengkan ceng nanti melak rombongan wali songo ngalah berkah mbak tembuk apa tau berkah ya itu tadi ya jadi kita berusaha untuk menutup pintu kesirikan jadi segala pintu menuju perbuatan sirik harus ditutup jadi kan kadang-kadang ini kan konyol kayak gini nih ya maka menurut kandungan bab yang kita baca ini kita harus menghindar dari semuanya itu daripada kita dekat kepada hadat aswat kemudian kita meyakini bahwa hadat aswat bisa memberikan keberkahan ya kita gak usah dekat-dekat ya karena kalau dekat sampai melakukan itu bahaya itu bukan bukan sirik asgur lagi li bukan sirik asgur lagi karena mensejajarkan mendinya berkah itu hanya milik Allah kita untuk mengharapkan mendapatkan berkah itu harus sesuai aturan yang diatur sama Allah bukan kepada yang lain dan gak meyakini selain Allah mempunyai berkah sehingga kita ngalah berkah itu harus ditutup apapun ya tidak hanya seperti yang lain masih banyak itu 15 dilarang meniru atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah itu ya apa ya perbuatan jahiliyah itu itu menyerupai tidak boleh menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah itu tidak boleh maka orang itu sebuah larangan ya ya kita tidak menyerupai ya saya lupa manik awal jahiliyah jadi orang-orang yang menyerupai terus sedekah bumi atau bersih desa itu perbuatan jahiliyah apa perbuatan jahiliyah pelanggaran pelanggaran dalam agama itu yang ke 15 tadi ya sekarang yang ke 16 boleh marah ketika menyampaikan pelajaran itu dibolehkan di dalam agama 7 17 iya kaitan umum bahwa diantara umat ini ada yang melakukan perbuatan siri dan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya berdasarkan sabda beliau itulah tradisi orang-orang sebelum kamu dan seterusnya iya tidak boleh ya saya juga saya kata sering kita sebagai orang jawa kita punya tradisi menurut nenek moyang kita terus saya menyatakan wajib hukumnya kita mempertahankan dan melakukan tradisi nenek moyang kita selagi tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat islam yang boleh tidak bertentangan ya wangel itu kebanyakan tradisi itu bertentangan dengan syariat islam kalau tidak bertentangan dengan syariat islam maka kewajiban kita yang punya tradisi ini berkewajiban untuk mempertahankan itu walaupun sederhana ya nenek moyang yang punya tradisi njunjung duur mendem ya ini tradisi bagus kan ada lagi tradisi ngunduh woyng pakerti ini kan bagus jadi orang tidak kurang ajar kurang ajar mudah itu jadi yang manen bukan dewa karena ngunduh woyng pakerti itu saya ketika pahami ya jadi haram mengikuti tradisi nenek moyang kalau tradisi itu bertentangan dengan yaitu diantaranya lanjut 18 ini adalah salah satu tanda penampian karena terjadi sebagaimana yang beliau beritakan iya jadi berita yang Rasul beritakan khabar yang Rasul khabarkan kepada kita itu kan semuanya wahyu ya bukan nafsu bukan yang Rasul katakan itu kan semuanya itu adalah wahyu bukan nafsu nenek nafsu itu sahabat-sahabat menolak tapi kalau wahyu tidak menolak pernah ya waktu rapat waktu sidang ini akan tempur melawan rombongan kafir kures terus Rasul itu mengajukan beberapa cara untuk menghadapi mereka itu kan salah satu diantara sahabat kan nanya kepada Rasul yang jenengan sabdakan ini tadi itu wahyu apa hanya pendapat jenengan ternyata itu pendapatku kalau pendapatan jenengan saya bantah mestinya harus gini 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 di medan pertempuran nanti kita harus gini gini tidak seperti yang jenengan jelaskan nabi menerima juga tapi kalau wahyu sudah nabi yang gak berani udah-udah sahabat-sahabat pun satu pun gak ada yang berani menentang wahyu itu tapi kalau pendapat ya namanya pendapat ya harus siap berhadapan kepada orang yang tidak sependapat itu namanya pendapat kalau tidak siap berhadapan dengan orang yang tidak sependapat ya jangan berpendapat itu lanjut jelaan yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasroni yang terdapat dalam Al-Quran berlaku pula untuk kita ya itu kalimahnya sederhana ya bani israel lalik ni madiyallati an amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya ya barabni ini kan kitabnya kepada bani israel tapi ini berlaku pula untuk kita kita jangan sampai melakukan larangan-larangan itu yang Allah larang bani israel itu juga berlaku larangan itu untuk kita gimana coba ayat itu ayat yang saya bacakan tadi kan jelas ya bani israel wahai bani israel utkuru podok ili ngoniro kabehi bani israel nikmat latihan amtu ingatlah kamu wahai bani israel terhadap nikmat nikmat yang telah aku berikan kepadamu ini yang diperintah bani israel tapi kita pun yang muslim harus ingat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih-lebih nikmat iman dan nikmat islam sudah manding belum medine 44 ya atau 43 43 masih 10 menit lagi 9 menit lagi insya Allah jadi yang ke 19 ini adalah perintah walaupun di dalam Al-Quran itu hitopnya sing dikandani kubani israel kalimahnya jelas ya bani israel guru nikmat ya lati bani israel ingatlah kamu tentang nikmat nikmat yang telah aku berikan kepadamu lebih-lebih nikmat iman nikmat islam ini nikmat terbesar yang akan mengantarkan kita ke surga ya iman dan islam kita itu maka kita harus benar-benar merawatnya sesuai dengan petunjuk Allah sesuai dengan bimbingan rasul sallallahu alaihi wassalam kepada kita sama ya celaan terhadap bani israel itu juga celaan kepada kita kelanjutan ayat tadi ayat berikutnya Allah menyatakan ini bani israel ini dawi kemudian Allah melarang janganlah kamu semuanya itu larangan-larangan dari Allah yang Allah alamatkan kepada bani israel tapi kita juga terkena ayat itu jangan sampai melakukan larangan Allah yang dialamatkan kepada bani israel itu gimana wa aminu bima anjal jumusad dikol lima ma'akum walatakunu awalaka firin bani israel aku turunkan ayat al-qur'an ini juga membenarkan ayat-ayat yang diturunkan kepada kamu seperti kitab yang Allah wahyukan kepada umat kamu kepada Nabi Allah Musa umatnya bani israel itu walatakunu awalaka firin kamu jangan menjadi orang yang pertama untuk mengingkarinya kamu harus menerima kebenaran al-qur'an tapi orang kafir kan gak gelap nombok kebenaran al-qur'an maka sampai Allah nyatakan walatakunu awalaka firin diteruskan lagi sama Allah walatastaru biaya di tamanang kol dan kamu jangan jual ayat al-qur'an ini dengan harga yang murah jangan jadi yang hak katakan hak yang batil katakan batil terus berhenti lanjut 20 menurut mereka para sahabat sudah menjadi ketentuan bahwa amalan amalan ibadah harus berdasarkan pada perintah Allah bukan mengikuti keinginan fikiran atau hawa nafsu sendiri dengan demikian hadis tersebut diatas mengandung suatu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di alam kubur ada pun siapakah Tuhanmu sudah jelas sedangkan siapakah nabimu berdasarkan keterangan yang beliau beritakan akan terjadi dan apa agamamu berdasarkan pada ucapan mereka buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan sesembahan dan seterusnya ini ya kayak gitu ya menurut mereka mereka itu para sahabat sesudah menjadi ketentuan bahwa amalan-amalan ibadah harus berdasarkan pada perintah Allah tadi kan perintah Allah dua ayat yang sudah saya sampaikan tadi dengan demikian hadis tersebut pokok mati dengan demikian hadis tersebut di atas mengandung suatu isyarat tentang hal hal yang akan ditanyakan kepada manusia di dalam kubur adapun siapakah Tuhanmu sudah jelas sedangkan siapakah nabimu berdasarkan keterangan goib yang beliau beritakan akan terjadi di goib itu kan kadang sesuatu yang telah terjadi terjadinya sudah lama ya itu kalau berita dari Allah ya kita harus meyakini seyakinnya yakin bahwa itu benar adanya atau berita Al-Quran yang masih akan datang ya itu kita harus membenarkan pulang karena waktunya sudah berapa menit kita baca doa kafaratul majelis terus dilanjut dengan doa berbuka subhanakallahumma bikam dikasya di ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih zahbat dhoma'um wabtallatil uruku wabtabatal ajaru insyaallah mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh